PEMBICARA 1 mengawaliku dari nol sorry ya bang tapi di Pertamina mereka yang ngomong ke kita, dari nol ya bang berubah lah nih, anak-anak gadis yang matre, matre, matre berubah kalian, dari mana kalian belajar bukan dari ceramah Ustaz belajarlah kalian dari ketulusan Pertamina dari nol kalian pandang laki-laki itu karena hartanya harta akan binasa kalian pandang karena kuasanya kuasa tak sampai 5 tahun kalau ditangkap KPK kalian pandang karena bangsanya ada orang-orang yang bangsawan, bangsa yang hidup di awan ketika hujan lebat, hawan pun hilang tapi kau pandanglah dia karena agamanya walaupun dia susah walaupun dia tak ada apa-apa tapi karena dia bersumpuh sujud di atas yang maha kuasa maka Allah akan berikan dia kaya iya kulu fukhara kalau dia miskin susah yughnihimullah Allah mengayakan mereka ini motivasi buat yang muda-muda yang belum nikah jangan kalian putus asa karena banyak sekali sekarang karena kasus sulitnya pekerjaan anak-anak lajang yang ditolak calon mertua kamu mau minang anak saya kamu mau apa? aku membawa cita-cita makan kau lah cita-citanya janganlah begitu iraja aku mantardau nadinahu kalau datang anak lajang meminang anak gadismu meminang adikmu meminang kakakmu meminang keponakanku kau senang agamanya kau suka akhlaknya nikahkan dia tolong dia maharnya jangan kau buat teru tinggi nanti anak-anak muda datang bawa balikmu turunkan mahar turunkan mahar turunkan harga mahar ketika mahar tinggi maka zina merajalela itu sudah hukum alam simbiosis mutualisme disitu ada kebutuhan disitu harga pasar meningkat maka jangan sampai terlalu tinggi ini ini nampaknya Ustaz ada pesanan dari anak-anak muda yang lambat nikah tidak itu murni ketulusan dari saya karena saya juga pernah ditolak orang waktu dulu dan saya yakinkan malam ini yang menolak itu pasti kecewa keras tahu dia pembalasan Ustaz Soman yang dimuliakan Allah SWT yang dulu kau sepelekan karena dia rendah kina tapi ternyata Allah mau angkat rajatnya maka kalau kau kaya kau tolong dia yang penting kau jadi menantuku yang soleh kau jaga anak gadisku ini dunia akhirat jangan kau berkhianat untuk makan ku tanggung dulu agak sebulan tapi habis itu kau kerja ya calon menantuku ya pak insyaallah disanalah Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya apalagi yang kita tolong ini adalah anak muda yang serjana punya kemampuan hanya saja keberuntungan belum di tangannya tapi Allah akan bukakan pintu rezeki kepada dia lewat pertolongan kita kapan dimulai anak-anak muda besok pagi langsung binang sebelum pikiran bapak itu berubah selamat menikmati